Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan dasar-dasar editing di aplikasi CapCut. Sekarang kita akan membahas cara merubah aspek rasio dan latar belakang. Bagi Anda yang belum menonton video sebelumnya, saya akan sertakan linknya di deskripsi video. Aspek rasio yang umum digunakan adalah portrait atau 9 banding 16 seperti video untuk tiktok, reel, dan youtube shot. Kemudian ada landscape seperti video untuk youtube, yaitu dengan aspek rasio 16 banding 9. Jika kita merekam video dengan HP tegak, hasilnya akan portrait atau 9 banding 16. Dan jika dengan HP miring, hasil videonya akan landscape atau 16 banding 9. Video dengan format portrait, jika di-post ke social media yang memiliki aspek rasio landscape seperti youtube, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu juga sebaliknya, jika video landscape di-post ke social media yang memiliki aspek rasio portrait, maka hasilnya akan seperti ini. karena rasio yang tidak sesuai. Untuk merubah aspek rasio di aplikasi CapCut, setelah footage kita impor seperti ini, kemudian pilih menu format. Setelah kita klik, ada beberapa pilihan aspek rasio. Pilih sesuai kebutuhan. Saya memilih aspek rasio 9 banding 16. Karena footage video yang di-impor memiliki aspek rasio 16 banding 9, maka di layar akan terlihat seperti ini. Ada bagian kosong di layar yang berwarna hitam. Ada dua cara agar video ini memenuhi layar. Yang pertama, kita seret dengan kedua jari seperti ini. Cara ini cocok untuk video berresolusi tinggi. Karena biarpun kita perbesar, biasanya gambarnya tidak akan pecah. Kemudian cara kedua, kita gunakan fitur canvas. Caranya kita klik tombol kembali yang ini. kemudian pilih menu canvas. Nanti akan ada tiga pilihan canvas untuk menutupi layar hitam. Yaitu warna, latar belakang, dan kabur. Untuk warna, kita bisa pilih seperti ini. Maka warna yang kita pilih akan menutupi layar hitam tadi. Kemudian untuk latar belakang sama seperti warna, kita tinggal pilih, maka latar belakang yang dipilih tadi akan menutupi layar hitam. Dan yang ketiga, untuk pilihan kabur atau blur, ada empat. Seperti ini. Layar hitam akan tertutupi oleh video yang sama, tapi dengan efek blur atau kabur sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Begitu juga sebaliknya apabila footage kita memiliki aspek rasio 9 banding 16, tapi akan dipos ke sosial media yang memiliki default rasio 16 banding 9. Tinggal kita ubah. Caranya seperti tadi, bisa dengan warna latar belakang atau dengan efek blur. Maka layar hitamnya akan tertutupi. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar editing video. Kritik saran dan pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.